Intro Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara memindahkan saldo GoPay ke akun OVO Bisa dilihat pada akun GoPay saya saldonya ada Rp24.000 dan pada akun OVO saya saldonya ada Rp0.000 Kemudian bagaimana cara untuk memindahkannya? Langsung saja kita simak videonya Pertama-tama yang perlu kita ingat bahwasannya untuk dapat memindahkan saldo GoPay ke akun OVO Pastikan bahwasannya akun GoPay-nya telah terverifikasi, bisa dilihat pada bagian lainnya Kemudian klik yang pengaturan ini Nah disini ada keterangan GoPay Plus diterima, nah apabila teman-teman belum ada keterangan seperti ini berarti akunnya belum terverifikasi Jadi untuk dapat memindahkan saldo GoPay ini, akun kita harus terverifikasi dulu dengan cara seperti pada saat kita verifikasi akun dompet digital lainnya Foto KTP, selfie dengan KTP dan sebagainya Dan apabila akunnya sudah terverifikasi, baru bisa dapat memindahkan saldo GoPay-nya ke akun OVO-nya Nah untuk dapat memindahkannya langsung kita klik pada bagian lainnya sini Klik pada bagian lainnya Kemudian pilih yang tarik ini, yang ini Oke selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini Dan klik yang ke rekening bank, yang ini ke rekening bank Maka tampilannya akan seperti ini, di atas ada keterangan gratis biaya admin 3x Nah ini ada gratis biaya admin 3x Kemudian kita klik yang transfer instant ke rekening baru, yang ini kita klik Pada bagian sini kita diminta untuk memasukkan nama bank Pada saat memasukkan nama bank, pastikan pilih bank CIMB Niaga ya Perhatikan yang CIMB Niaga, bukan yang CIMB biasa ini Klik yang CIMB Niaga Syariah CIMB Niaga yang Syariah Perhatikan teman-teman yang Syariah ya Klik Kemudian untuk memasukkan nomor rekeningnya Teman-teman ketikan angka 8099 Dan diikuti oleh nomor HP yang terdaftar di OVO-nya Nah disini saya akan masukkan nomor HP saya yang terdaftar di OVO Selanjutnya kita klik verifikasi Kita klik verifikasi Oke maka disini akan muncul OVO dan nama kita Pastikan OVO dan nama kita muncul Jika nama teman-teman belum muncul berarti ada kesalahan pada saat memasukkan nomor HPnya ya Jadi kalau sudah ada keterangan OVO dan nama kita muncul berarti sudah benar Selanjutnya kita klik lanjutkan Dan kita masukkan nominal yang mau kita pindahkan Dan disini saya mau pindahkan 23.000 ya Nah disini saya mau pindahkan 23.000 Ada keterangan di bawahnya gratis biaya admin Karena tadi ada keterangan 3 kali gratis ya Jadi disini gratis biaya admin Selanjutnya kita klik lanjutkan yang ini Klik lanjutkan Kemudian pada menu konfirmasi akan ada nama kita yang terdaftar di OVO Nominal 23 Bank CEMB Niagara Syariah dan biaya adminnya gratis Nah bisa dilihat Selanjutnya kita klik konfirmasi Disini kita diminta untuk memasukkan pin gope kita Oke maka bisa dilihat transfer sejumlah 23 ke rekening OVO berhasil Nah disini bisa teman-teman lihat pada akun OVO Cash saya Saldo nya sudah bertambah 23.000 Nah di sebelah sini ada keterangan Transfer sejumlah 23.000 ke rekening OVO atas nama saya Niaga Syariah berhasil Nah maka disini saldo OVO Cash saya sudah bertambah 23.000 Demikian teman-teman penjelasan saya tentang cara memindahkan saldo gope ke akun OVO Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya